Kecema Tuhan inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus. Tuhan berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku sampai tujuh kali Yesus berkata kepadanya bukan aku berkata kepadamu bukan sampai tujuh kali melainkan sampai tujuh puluh kali tujuh. Sebab kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10 ribu talenta. Karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya tuannya itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Lalu sujudlah hamba itu menyembah dia katanya sabarlah dahulu semuanya akan kulunasi. Tergeraklah hati tuannya oleh belas kasihan sehingga ia membalaskannya sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Ketika hamba itu keluar ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekiknya katanya bayar hutangmu sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya sabarlah dahulu hutangku itu akan kulunasi. Namun ia menolak lalu pergi dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai ia melunasi hutangnya. Melihat itu hamba-hamba yang lain sangat sedih lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Kemudian tuan itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya. Hai hamba yang jahat seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohon kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau. Tuannya itu pun marah dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunasi seluruh hutangnya. Demikian juga yang akan diperbuat oleh Bapakku yang di surga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus berbahagialah orang yang mendengar firman Allah menaruh dalam hatinya dan melakukannya. Haleluya. Selamat pagi semuanya. Selamat hari minggu. Terima kasih Tuhan menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa yang lain itu tentu punya tantangan sendiri. Kadang bahasa tiap-tiap suku bangsa itu kan punya arti yang berbeda untuk sebutlah satu kata. Ini terjadi ketika para penginjil gereja dari Manrovia di daerah Alaska Amerika Serikat. Mereka mempunyai layanan penginjilan kepada masyarakat suku Eskimo yang adalah mereka yang di kutub utara. Karena orang-orang Eskimo itu ketika mereka menjadi percaya setelah diinjili belum ada Alkitab dalam bahasa Eskimo. Berarti orang-orang dari gereja Manrovia yang orang Amerika ini menerjemahkan Alkitab bahasa Inggris itu ke dalam bahasa Eskimo. Semua dilakukan kata demi kata, kalimat demi kalimat, sampai pada satu kesulitan. Yaitu apa? Ketika menerjemahkan kata dalam Alkitab bahasa Inggris itu, dalam bahasa Eskimo, ketika menerjemahkan kata mengampuni. Apa yang menjadi kesulitan? Karena dalam bahasa Eskimo tidak ada kata pengampunan. Mereka tidak kena apa itu pengampunan. Maka perlu dicarikan, ada beberapa padanan kata. Dan itu tidak mudah untuk menunjukkan bahwa seperti ini pengampunan. Kita tahu bahwa tiap budaya itu, bahasa itu punya kehasannya tersendiri. Maka apa yang dilakukan oleh penginjil Manrovia dalam menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Eskimo, terkait dengan kesulitan untuk menerjemahkan kata mengampuni. Mereka berpikir keras, tentunya orang-orang Manrovia ini cukup fasih dalam bahasa Eskimo, sampai pada akhirnya mereka menemukan satu kata yang memang panjang kata itu dalam bahasa Eskimo, diambil dan dijadikan inilah terjemahan dari kata mengampuni. Satu kata, tapi panjang. Coba dengarkan kata ini. Yang pempunyi arti, saya tidak bisa memikirkan tentang hal itu lagi. Menarik ya? Pengampunan itu berarti dalam terjemahan Alkitab bahasa Eskimo adalah, tidak bisa lagi mikirin itu, bukan berarti lupa. Kadang orang mengatakan, oh sukar mengampuni, kenapa? Karena nanti kalau mengampuni, keenakan. Sudah ada kesalahan dilakukan, eh masa kita harus melupakan? Dan memang pengampunan itu bukan melupakan peristiwa. Bahkan untuk kejahatan yang paling buruk sekalipun, sebutlah kejahatan penghilangan nyawa jutaan orang-orang Yahudi di daerah pendudukan Nazi Jerman, 6,5 juta orang Yahudi di bantai atas peristiwa yang mengerikan seperti itu di objek tempat-tempat pembantaian itu dituliskan sekarang menjadi monumen, dituliskan Ni Wider jangan terulang lagi objek-objek itu tetap ada karena untuk diingat bahwa benar ada peristiwa yang mengerikan terjadi kalau di Indonesia, susah saudara ya kadang peristiwa yang mengerikan aja suka dilupa-lupakan kan? Ya kita tahu sampai sekarang ya tragedi-tragedi kemanusiaan kan nggak jelas ya boro-boro mau diingat, kadang nggak jelas siapa yang melakukannya otaknya siapa? dan apa yang saya katakan ini tidak bermaksud dalam masa-masa pemilu, susah saudara ya ini nggak ada hubungannya berarti memang saudara ini menarik kalau kita mau mengampuni terpanggil untuk mengampuni atau memilih pengampunan berarti kita harus tahu memilih pengalaman yang pedih itu aku tidak mau memikirkannya lagi bahkan aku mau merangkai cerita yang lain setelah aku renungkan setelah aku berhikmat ini yang dialami oleh Yusuf coba perhatikan bagaimana Yusuf tidak menderita saudara-saudara dengan perlakuan saudara-saudaranya dan perhatikan perkataan-perkataan Yusuf nggak ada ketika berjumpa dengan saudaranya eh saudaraku aku ingat loh dulu kamu begini-begini-begini yang terjadi adalah malah rasa rindu kepada saudaranya mengapa Yusuf bisa begitu? karena Yusuf tidak mengingat pengalaman yang memedihkannya Yusuf merangkai memahami bahwa peristiwa itu diizinkan terjadi dalam hidupnya karena bagian dari cara Tuhan menolong Yusuf dan juga menolong keluarganya Yusuf punya kisah lain yang dibangun dari pengalaman yang pedihnya jadi itu maksud penerjemah Manrovia untuk menerjemahkan kata pengampunan saya tidak mikirin lagi peristiwanya tapi ingat tapi sudah nggak mikirin lagi termasuk nggak mikirin lagi pedihnya sakitnya jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dalam perikop yang kita baca perumpamaan yang Yesus ceritakan ini sebenarnya memang mudah kita fahami tetapi kenyataannya sulit untuk dilakukan perlu diingat perumpamaan Tuhan Yesus ini dari perikop Matius ini datang muncul dibuat Yesus ketika pertanyaan Petrus kepada Yesus guru guru berapa kali harus mengampuni bayangan Petrus pasti ada batas umumnya orang-orang di di seraya pada zaman Yesus ada dua sebutlah kayak fatwa sebutlah begitu ada yang mengatakan fatwa yang satu mengatakan dari Rabi Hanina Bendosa begitu ya orang diampuni itu sekali saja setelah itu jangan lagi makanya ada pernyataan tanpa disadari oleh kita kan awas ya sekali lagi berarti apa sekali pengampunan Rabi Hilal mengatakan tiga kali nah Petrus melebihi fatwa-fatwa itu tujuh kali ya guru saya membayangkan hati Petrus yang bangga orang lain bilang satu tiga aku tujuh betapa aku murah hati ya guru tujuh kali kan guru dan tentu jawabannya tidak begitu oleh sang guru tujuh puluh kali tujuh nah sayangnya kakulator orang Yahudi belum nyampe saudara menghitung angka yang demikian artinya apa matematika orang Israel pada saat Yesus gak bisa membayangkan hitungan yang seperti itu apalagi menyebut angka sigma ya sigma tak terhingga tidak ada juga tetapi tentu artinya penting apa yang dikatakan Tuhan Yesus maka dia memulai menjelaskan apa sih arti tujuh puluh kali tujuh kali itu maka ia mengatakan sebuah perumpamaan ada seseorang yang sebutlah berhutang kepada tuannya dan diperiksa hutangnya cukup besar 10.000 talenta pertanyaannya berapa sih satu talenta itu satu talenta itu adalah mata uang yang atau bukan mata uang kumpulan uang yang sangat besar di masa Yesus senilai 130 juta rupiah satu talenta kalau dikonversi ke dalam upah kerja maka sekitar 15 tahun upah buru bekerja jadi buru bekerja di zaman Yesus umumnya kalau 15 tahun itu mengumpulkan dananya maka mendapat 130 juta atau satu talenta pertanyaannya adalah kalau hutangnya 10.000 talenta dan satu talenta adalah 130 juta di matematika lagi berapakah hutang hamba ini jumlah tahun langsung tahu 1,3 triliun 1,3 triliun di masa Yesus berarti kalau dikonversikan ke dalam pekerjaannya maka hutang hamba ini senilai 150 ribu tahun upah buru bicara 7 turunan belum nyampe belum kebayar misalnya nanti anak-anakku jadi budak begitu ya 7 turunan belum sampai ini perlu 70 ribu turunan mungkin baru terselesaikan artinya dengan perkataan lain orang tersebut hamba ini tentu tidak akan mampu membayar hutangnya kalau dalam perumpamaan kita tidak perlu lebih-lebih jauh berpikir kenapa hutang segede gitu dipakai apa ya tidak begitu maksudnya namanya perumpamaan pengajaran Yesus sebagai perbandingan orang yang dilunasi hutangnya oleh Yesus diputihkan ini ternyata punya pihutang kepada teman ini sesama buru berapakah hutangnya dikatakan hutangnya cuma beberapa dinar satu dinar itu upah satu hari kerja berarti hamba yang kedua ini berhutang sekitar 100 hari kerja ya memang sih jumlahnya tidak kecil betul tetapi kalau dibandingkan hutang dia kepada tuannya bayangkan 100 hari kerja dibandingkan 150 ribu hari kerja tahun kerja tetapi walaupun begitu orang yang dihapuskan hutangnya ini malah menekan temannya yang berhutang hanya beberapa ratus dinar kepada dirinya karena nilai terbesar itu talenta dibawanya baru dinar sejarah jimat yang dikasih Tuhan bagaimana mungkin orang itu tidak bisa melupakan hutang yang relatif kecil ketika dia baru saja diampuni hutangnya yang begitu besar jawabannya adalah ada hubungan ada hubungan dengan kebiasaan untuk perhitungan menghitung karena sementara hutang hambat yang tidak diampuni itu kepada tuannya telah dihapus ia segera beralih ke buku yang dia miliki yang tidak pernah ia berhenti untuk catat padahal tuannya sudah menghapuskan ledernya buku keuangannya dihapuskan tetapi orang yang dihapuskan buku keuangannya ini masih memegang buku keuangan tentang temannya dan ternyata kebiasaan hamba ini yang berhutang 10 ribu talenta ini tidak sendirian perhatikanlah ternyata Petrus juga memulai percakapan dengan cara yang sama yaitu apa memberi angka tujuh kali bukan Tuhan Petrus ingin tahu berapa banyak yang diharapkan dari dirinya kalau mengampuni orang lain berapa banyak yang wajarnya pengampunan itu berapa sih berapa banyak yang diperlukan untuk mengampuni dan begitu pun Petrus menyarankan jumlah menurut semua catatan perhitungan dia merasa sudah cukup mengampuni kalau tujuh kali kalau sudah delapan kali menakun kesalahan orang yang sama makanya ke delapan itu boleh tidak diampuni tetapi Tuhan Yesus membalikan pertanyaan Petrus dengan menjawab dengan jawaban yang tidak biasa yang disampaikan pada zaman Yesus seperti ini seolah-olah oh gitu Petrus kamu ingin bermain angka sama aku oh begitu pemahamamu tentang pengampunan maka Yesus bertanya seperti ini oke kalau begitu bagaimana kalau begini perempamaannya itu bukan karena Yesus ingin Petrus meningkatkan jumlahnya seolah-olah gini Petrus masuk si tujuh tambahinlah empat belas tambahinlah seratus kali mengampuni bukan untuk itu mengainkan Tuhan Yesus ingin Petrus berhenti menghitung sama sekali untuk pengampunan sama seperti cinta kasih saudara yang kita akan kesulitan kalau menghitung jumlah cinta kasih karena tidak bisa dihitung berapa kali saudara mengasihi orang yang saudara kasihi pasangan saudara anak saudara orang tua saudara ada yang punya buku kasih hari ini kemarin aku sudah memperhatikan merawat membelikan ini dan seterusnya maka kemarin ada sekitar seratus kali mengasihi mencintai tidak ada ya tetapi menarik untuk pengampunan ada saudara kalau Yesus bertanya kepada kalau Petrus bertanya kepada Yesus berapa kali ia harus mengasihi sesamanya kita akan melihat ketidak pahaman Petrus disini karena cinta kasih tidak dapat diukur dan dihitung nah kalau begitu itu maksud Yesus ya lakukanlah seperti kita mengasihi yang tidak mungkin kita menghitung berapa kali kita mengasihi orang lain termasuk mengasihi diri kita sendiri memaafkan mengampuni seseorang tidak berarti membebaskan seseorang itu dari tindakan kesalahannya kadang orang takut mengampuni karena seolah-olah kesalahannya itu dihapus karena urusan salah orang itu urusan Allah kita tidak boleh mengambil bagian untuk mengurusi kesalahannya untuk memaafkan mengampuni yang kita lakukan yang kita lakukan adalah bagian untuk membebaskan diri kita dari ikatan yang sudah dilakukan orang itu dengan kita melepaskan perasaan kita dari peristiwa itu dan emosi yang menyertai pengalaman kita jadi tujuan pengampunan itu berkatnya terbesar adalah bukan untuk orang yang diampuni tetapi kita yang memberikan pengampunan orang yang belum mengampuni itu dengan luka-lukanya itu seperti orang yang terkena bacok setelah ya lalu pergi kemana-mana ngobrol ngopi bare gitu kan nyanyi-nyanyi di karaoke bahkan melayani tetapi goloknya itu masih nempel dengan pengampunan ia melepaskan golok itu kan peristiwanya sudah lama kadang kesulitan dari memberikan pengampunan karena berpikir keenakan orang yang berbuat salah aku ampuni memaafkan seseorang atau mengampuni tidak berarti membebaskannya dari tindakan yang dia lakukan memang ada beberapa pelanggaran nampaknya yang sulit untuk dimaafkan tentu beberapa pelanggaran itu dapat meninggalkan bekas yang dalam dan mengubah kehidupan seseorang selamanya dan akan ada dalam diri orang atau komunitas kita yang terus menderita karena kejahatan orang lain penyalahgunaan kekuasaan kekerasan memang tidak bisa ditolerir tidak bisa diabaikan tidak bisa ditutupi dan tentu saja semua itu tidak boleh dijelaskan dengan interpretasi pemahaman teologis iman tentang kejahatan itu kalau di orang Kristen kejahatan kemanusiaan sekalipun yaudah diampuni gak bisa diproses ya gak begitu urusan memproses kejahatan terus dilakukan dan tentu penatua Joe semangat dengan ini pengampunan hal yang lain dengan tidakkan kejahatannya dan Yesus tidak mengatakan apa-apa tentang melupakan atau mengabaikan pelanggaran atau membuka diri lebih banyak dirasa sakit gak apa-apa terus sakit aja begitu penting kamu mengampuni tidak namun pekerjaan pengampunan ini memang sulit dan memang memerlukan upaya yang tinggi maka diperlukan 77 kali pengampunan artinya tidak terbatas tapi tindakan kita akan melepaskan rasa sakit kemarahan dan lukanya kalau lukanya masih ada berarti kita harus rendah hati mengatakan aku belum mengampuni atau aku belum tuntas mengampuni atau aku belum sepenuhnya mengampuni atau aku belum tulus mengampuni termasuk mengampuni masa lalu kita hidup kita mimpi kita kerinduan kita jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus hari ini kita dipanggil untuk melihat bagian dari kehidupan kita yang perlu untuk kita ampuni karena hari ini Tuhan mau memberikan kelegaan kepada kita seperti yang dia lakukan kepada Yusuf ia lega menjalani kehidupannya dan juga ia ingin agar kita pun mengalami hal yang sama kelegaan menjalani kehidupan karena apa yang kita lakukan dengan memberikan maaf atau pengampunan akan melepaskan masa lalu sehingga akan mempengaruhi masa sekarang dan juga masa depan kita karena itu kita bisa berdoa kepada Tuhan agar kita dapat menerima pengampunan dari Tuhan memohon pengampunan dari dia sambil kita pun menawarkan hal yang sama kepada orang lain dan yang terpenting adalah kita bisa berdoa agar Tuhan terus membawa kita ke dalam persekutuan di gereja setiap minggunya sehingga kita bisa mendengar tindakan Allah yang memberi pengampunan mendengar anugerah Tuhan yang mengampuni kita dan merasakan bagaimana cinta kasih Tuhan membentuk diri kita dan juga komunitas kita persekutuan kita dalam pengampunan dan kita perlu bersyukur kepada Tuhan bahwa kita menerima tantangan itu hari ini untuk membuka pengampunan sehingga kita dapat melihat dan mendengar dengan baik keinginan Tuhan yang luar biasa untuk kita agar kita hidup dengan cinta kasih dan pengampunan agar kita hidup dengan janji Tuhan karena pengampunan itu membebaskan kita memberi kita kelegaan dan damai Tuhan memberkati kita semua amin selamat menikmati